Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai mengenal unsur dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga macam. Ada fi'il, ada isim, dan ada huruf. Kemudian tentang isim, kita sudah mengenal lima isim, yaitu ada pamun, wajuhun, unwaun, patnun, kemudian angfun. Kemudian juga kita sudah belajar untuk membaca e-robnya, untuk fi'il yang mu'rob, artinya mu'rob, tanda pada huruf akhirnya bisa berubah ruta, bisa dengan tanda antumah, bisa dengan tanda fatkah, maupun dengan tanda katserah. Dimana saat dibaca dengan tanda fatkah, isim yang laki roh itu, saat kita menulisnya, perlu menambahkan alih. Di dalam pelajaran pertama juga sudah kita kenal, atau dicontohkan, wajuhun, wajhan, wajin, pamun, faman, famin, angfun, angfan, dan angfin. Untuk kelima isim yang sudah diperkenalkan kemarin, itu semuanya sama, isim yang unawan atau bertanwin, kemudian masih nati roh, belum ma'rifah, kemudian artinya nati roh itu sudah mempunyai arti, namun belum tertentu barangnya. Satu misal, wajhun, artinya wajah. Namun wajah yang mana, atau wajah siapa, dan sebagainya, belum diketahui. Hanya dimengerti bahwa wajhun itu artinya wajah. Maka, wajhun itu sendiri, dalam keadaan sendirian, belum bisa menjadi, atau belum bisa dijadikan sebagai obatat, atau pokok kalimat, yang akan kita kenal nanti. Kemudian pada pelajaran pertama juga, setelah kita diperkenalkan perubahan, yang mu'rob, jadi wajhun, wajan, wajin, kemudian, famun, faman, famin, angfun, angfan, angfin, dan seterusnya, masih ditambah lagi dengan empat isim, kalimah isim. empat kalimah isim. Ya ini ada hisonun. Ingat, saat kita membaca kalimah, yang ada matnya akan dibaca dengan tekanan, yang ada satdahnya dibaca dengan nada tekanan, atau nada tinggi, kemudian yang huruf disukun demikian juga. Maka ada hisonun, ada ronamun. Ingat, ronamun hanya ronunim, tidak ada satdahnya dan tidak ada matnya, maka akan dibaca datar ronamun. Bukan ronamun, atau ronamun, bukan. Atau ronamun, bukan. Karena tidak ada satdah, tidak ada mat, maupun tidak ada syukun, dibaca dengan datar ronamun. Kemudian ada yaumun. Yaumun. Wawunya disukun, maka ada yaumun. Dan olamun. Yang keempat, ini pun juga isim yang munawan. Artinya, isim yang tanda akhirnya itu dengan huruf. tanwin. Ada tanwinnya. Atau huruf. Huruf akhirnya bertanwin. Kemudian, kelima yang awal, dan termasuk empat yang tambahan ini, adalah masih nabi roh. Belum ma'rifah. Kemudian juga, bahwa hisolun, ini juga bisa berubah e'robnya, atau tandanya mu'rob itu, dengan bisa menjadi hisonan, hisonin. Seperti lima kalimah isim yang awal. Maka, ronamun juga bisa. ronamun, ronaman, ronamin. Yang perlu kita ingat-ingat, saat menulis hisonan, jangan lupa menambahkan alib. Juga ronaman, juga yauman. Kemudian ada nolaman. Dengan demikian, keempat kalimah isim yang tambahan ini, bisa berubah menjadi hisonun, hisonan, hisonin, ronamun, ronaman, ronamin, yaumun, yauman, yaumin, nolamun, nolaman, nolamin. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian pada bab ini pun pada pelajaran pertama kita diperkenalkan adanya isim, kalimah isim tadi bisa dirubah menjadi ma'rifah dengan menambahkan al. Menambahkan al. Yang asalnya famun ditambah al menjadi al-famun. Tanwinnya, tanda tanwinnya dihilangkan. namun tetap al-famu adalah tetap termasuk sebagai kalimah isim yang munawan. Karena dikatakan munawan atau huiru munawan itu dilihat saat dia dalam keadaan nahi roh atau belum ditambah dengan al. hanya hanya saja saat kita menulis al-famah itu kita tidak perlu menambahkan alif di akhir hurufnya. Jadi kita menambahkan alif di akhir hurufnya saat dibaca dengan tanda fatkah dalam keadaan lagi roh. Famun faman disini menambahkan alif kemudian famin kalau ditambah alam menjadi al-famu al-fama al-fami al-unu'u al-unu'o al-unu'i al-batunu al-batna al-batni dan seterusnya. Lima ditambah empat menjadi sembilan kesembilan kalimah isim ini pun sama. Maksudnya sama dalam pengertian mu'robnya mu'robnya atau berubah-rubahnya dengan tanda lemah dengan tanda fatkah dan tanda kasroh. Juga nagirohnya nagirohnya mungkin saat marifah pun juga begitu. Eropnya sama nagiroh ma'robahnya sama dan ini isim yang munawan bertanwik itu yang perlu kita perhatikan. Termasuk juga pada kalimah ke sembilan ini sembilan kalimah ini adalah termasuk kalimah yang mudakkar mu'zakkarun maksudnya mudakkar kalimah yang dianggap laki-laki atau memang betul laki-laki karena nanti ada kalimah yang dianggap perempuan atau kalimah untuk orang perempuan itu disebut kalimah isim yang mu'annas mu'annas kalau laki-laki atau yang dilanggap laki-laki itu disebut dengan mudakkar mudakkarun kalau yang dianggap perempuan atau perempuan mu'annas itu lima kalimah yang sudah kita kenal pada pelajaran pertama ini sambil untuk mengingat-ingat pelajaran yang kemarin mari silakan Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar membaca perubahan E-Rod baik dari yang pertama sampai yang ke-9 ini kolamun dibaca dengan E-Rod atau perubahannya misalkan Fahmun Fahman Fahmin silakan Munggo Munggo Pak Pomo dulu baik siap coba Ustaz oke silakan di 9 ini ya baik ini sesuai yang tertera dilajarkan ya ini lanjut Kisonun Kisonun Kisonan Kisonin Gonamun Gonaman Gonamin Yaumun Yauman Yaumin Kolamun Kolaman Kolamin Pereksi Ustaz Sudah cukup Hanya saja untuk Untuk artinya jangan dilupakan Oh nge-nge Kalau gak sih Kanannya dibaca Harapnya Jadi kemarin Kita sudah mengenal 5 kalimah isim Sekarang ditantang 4 kalimah isim Berikut artinya Dan Kita juga diperkenalkan tadi Di bagian atas Dari Kisonun Gonamun itu Merubah Dari kalimah yang Nagiroh menjadi Ma'rifah Dengan menambah Al Maka nanti Bisa juga dibaca Kalau tadi Kisonun Kisonan Kisonin Kita tambahkan juga Al-Kisonu Al-Kisona Al-Kisoni Al-Kisonu Al-Kisona Al-Kisoni Dengan catatan Betul-betul Jangan lupa Kalau menulis Dalam Kadaan Nagiroh Kisonan Dengan menambah Alifah Pada Akhir hurufnya Di belakang Pak Pak Mau silakan Tanya dulu Ustaz Silakan Karena ingin menikmati Dan nanti Mau jadi Ustaz Ustaz Jadi ada Nakiroh Sama Ma'rif Nakiroh itu Pasangannya Ma'rifah Lawannya Iya Maksudnya Lawannya Kemudian Murok Pasangannya Atau lawannya Adalah Mabni Kemudian Munawan Pasangannya Adalah Goiru Munawan Jadi Sekalian Mereview Maksudnya Jadi Nakiroh itu Adalah Isim Yang Belum Tentu Atau Belum Jelas Barangnya Ditandai Dengan Apa Namanya Tanwin Tanwin Atau Munawan Gitu Ustaz Kalau Isim itu Munawan Memang Tandanya Tanwin Kalau Munawan Tidak ada Tanwin Maksudnya Nakiroh itu Masih Asli Belum Belum Ada Tambahan Belum Jadi Ma'rifah Masih Asal Asal Isim Yang Masih Asal Masih Asli Belum Jelas Barangnya Kemudian Untuk Menjadikannya Barang Yang Jelas Atau Barang Yang Sedang Diperbincangkan Ditambah Dengan Alif Lam Sehingga Dia Menjadi Isim Yang Ma'rifah Nah Kemudian Kami Tadi Sedikit Ada Pertanyaan Ustaz Walaupun Tadi Mungkin Sudah Dijelaskan Masih Belum 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 Jadi Kalau Munawan Itu Diakhiri Dengan Tangwin Kemudian Ghoiru Munawan Itu Tidak Pake Tangwin Nah Apakah Kalau Sudah Bentuknya Menjadi Ma'rifah Itu Bisa Disebut Sebagai Ghoiru Munawan Yang Dimaksud Munawan Atau Ghoiru Munawan Itu Melihatnya Saat Dalam Keadaan Nabi Roh Oh Begitu Siap Jadi Kalau Sudah Ma'rifah Dengan Al Sekalipun Misalkan Hisonun Menjadi Al-Hisonu Al-Hisonu Tetap Disebut Sebagai Isim Yang Munawan Karena Saat Dia Nabi Roh Ada Tanda Tanwin Jadi Kalau Munawan Itu Memang Sudah Sejak Naki Roh Tidak Menggunakan Tanwin Yang Ghoiru Munawan Jadi Yang Ghoiru Munawan Itu Berarti Sejak Bentuk Aslinya Sejak Bentuk Naki Roh Itu Memang Dia Tidak Bertangwin Kemudian Tugas Dari Ustaz Tadi Adalah Membentuk Mu'rob Ya Bedanya Mu'rob Sama I'rob Apa Tadi Tadi Mau Ngomong I'rob Dan Mabni Ternyata Ada Mu'rob Dan Mabni I'rob Itu Tandanya Mu'rob Itu Perubahannya Jadi Nanti Kalau Kita Sudah Sampai Pada Kalimah Kalimah Fi'il Atau Jumlah Fi'liah Pada Kalimah Fi'liah Nanti Kita Akan Menkasih Adanya Satu Misal Nasorol Yansuru Nasoron Mansoron Mansurun Masulun Kemudian Ada Akroma Yukrimu Ikroman Mukhroman Jadi Kalau Akroba Yukribu Kemudian Ada Ikroman Ikroman Ada Mukroman 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 Kalau Mukroman Mukroman Itu Sebagai Ikroman Sedangkan Wajan Mufalun Mukroman Kemudian Ada Ikroman Ada Akroba Yukribu Ikroman Jadi Perubahan Perubahan Seperti itu Insyaallah Akan Kita Kenal Dimana Ikroman Itu Adalah Meng Ikroman Itu Melihat Suatu Kalim Dia Berkedudukan Sebagai Apa Maka Dia Akan Mempunyai Tanda Yang Khusus Misalkan Muktajak Itu Tandanya Lumah Atau Eropnya Ropak Dibaca Ropak Dengan Tanda Lumah Eropnya Ropak Eropnya Nasop Eropnya Jer Dan Sebagainya Jadi Erop itu Adalah Tandanya Mukroman Itu Adalah Perubahannya Erop Erop itu Adalah Tandanya Dia Bisa A T U Bisa Muktada Muktada Itu Subjek Predikat Subjek Subjek Kemudian Bisa Fathah Bisa Kasrob Bisa Doma Itu Adalah Erop Sehingga Kalau ditanya Eropnya Apa Eropnya Eropnya Adalah Fathah Kemudian Mukrob Adalah Perubahan Mabni Adalah Bentuk Yang Tetap Dia Tidak Mengenal Perubahan Aku Baik Kami Lanjutkan Dengan tugas Tadi Yaitu Membuat Perubahan Membuat Mukrob Membuat Mukrob Dari Isim Nakiroh Kemudian Isim Makrifat Beserta Artinya Dari Sembilan Kosa Kata Yang Sudah Diajarkan Mohon Pak Sartono Untuk Ditampilkan Dulu Oke Terima kasih Mulai Dari Anpun Bismillahirrahmanirrahim Bentuk Perubahan Bentuk Isim Nakiroh Atau Mukrob Isim Nakiroh Angfun Angfan Angfin Hidung Unukun Unukon Unukin Benar Langsung Setelah Nakirohnya Langsung Makrifatnya Oh siap Angfun Angfan Angfin Al Angfu Al Angfa Al Angfi Hidung Unukun Unukon Unukin Al Unuku Al Unuko Al Unuko Berarti Al Unuko itu Nggak pakai Alif Ya tadi Kalau Apa namanya Nakirohnya pakai Alif Unukon Sedangkan Al Unuko Itu pakai Kof Biasa Saya ulangi Unukun Unukan Unukin Al Unuku Al Unuka Al Unuki Leher Unukin 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 Al-wajhan, wajhin. Al-wajhu, al-wajha, al-wajhin. Wajah. Terus kita masuk ke hewan-hewan. Terima kasih. Hisonun, hisonan, hisonin. Al-hisonu, al-hisona, al-hisoni. Kuda. Ghanamun, ghanaman, ghanamin. Al-ghanamu, al-ghanama, al-ghanamin. Kambing tersebut atau kambing. Yaumun, yauman, yaumin. Al-yaumu, al-yauma, al-yaumi. Hari. Kolamun, kolaman, kolamin. Al-kolamu, al-kolama, al-kolami. Bolpen. Mohon koreksinya, Ustaz. Ya. Jadi ketika membaca alpon juga, karena alamnya disukun, jangan lupa untuk dibaca dengan nada tekanan. Al-hishonu, al-famu, al-yaumu. Al-nya disitu ya. Al-nya ya ditekan ya. Al-hishonu, al-famu, al-famu, al-wajhu. Terima kasih koreksinya, Ustaz. Di belakang Pak Wayu. Silahkan. Mari. Bapak, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, anpan, amfin. Al-anpun, al-anpu, 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 al-anpa, al-anfi. Al-anpu, al-anpa, al-anfi. Artinya? Artinya hidung. Unukun, unukan, unukan. Al-anuka, al-anuku, al-anuka, al-anuki. Leher. Batmun, batnan, batnin. Al-batna, al-batmu, al-batna, al-batni. Unut. Unut. Famun, faman, famin. Al-famun, al-famu, al-fama, al-fami. Unut. Wajghun, wajahan, wajihin. Al-wajghu, al-wajikha, al-wajihi. Wajah. Hissonun, hissionan, hissonin. Alkhison, al-hisonu, al-hisonu. Al-hissona, al-hishoni. Al-fudha. Al-fis ghaani. ulangi gak Ustaz? ya ulangi hisonun hisona hisonan hisonin alhisona alhisono alhisona alhisoni udah ronimun ronamun eh ronamun ronamun ronaman ronamin al ronamu al ronami al ronimu al ronama al ronama al ronimu al ronama al ronamu wah maaf Ustaz al ronami al ronamu al ronama al ronami ya kambing yaumun yawma yawmin al yawmun al yawmu al yawma al yawmi hari kualamun kualama kualami kualamun 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 kualamin al kualamu al kualama al kualami kualamun ya jadi sebelum dilanjut silahkan semuanya saja sambil melanjutkan nanti untuk dipirim lewat telegram messenger di grup perubahan satu satu kalimah saja boleh yang mana saja dari kesempatan ini silahkan ditulis tidak usah pakai sakal tidak usah pakai sakal karena tentu saja sesuai urutan kita sudah menghafalkan sambil untuk mengenal dan menghafalkan jadi kalau kishonun maka akan ditulis kishonun kishonan kishonin al kishonu al kishona al kishoni silahkan dikirim dari masing-masing peserta dikirim ke grup boleh pakai kishonun pamun unokun dan sebagainya kenapa perlu kita cek begitu karena kita sudah memperkenalkan untuk penulisan arabik di android sambil kita ngecek apakah bapak ibu dan sebagainya semua sudah bisa settingnya androidnya atau telegram messengernya untuk menulis arabik kemudian juga untuk membiasakan kita menulis arab karena kalau saat kita belajar dengan buku tulis pun kita belajar dengan menulisnya yang pada awal-awal kemarin saya sindir bahwa tulisan bapak ibu dan saudara banyak yang hanya bentuknya saja tulisan arab namun belum membentuk bentuknya tulisan arab namun belum membentuk karena apa kaedah-kaedah tulisan arab masih banyak yang belum sesuai gimana sebenarnya kita juga bisa mempelajarinya dengan membaca kaedah-kaedah yang sudah saya posting di materi arabic for beginning jadi materi underscore A 4 B A 4 B A itu arabic 4 itu 4 B beginner jadi materi arabic for beginner si channel itu sudah kita bagikan beberapa materi yang terkait maka silakan saya yakin kalau bapak ibu dan diterima menulisnya di android hurufnya akan sudah standar dan bagus hanya tinggal kebiasaan kita membiasaan kita menulis arabic karena apa di android kita nulis misalkan hiso nun cukup dengan khak shot alif nun sudah bentuknya sesuai bukannya khak sendiri jadi huruf khak yang sendirian shot sendirian alif sendirian nun sendirian tidak namun sudah otomatis terhubung itulah yang kelebihannya atau keunggulannya kita menulis di komputer maupun di android maka silakan untuk dikirim sebagai pengalaman kita menulis arab juga pengalaman kita untuk memperhatikan perubahan perubahan atau erop yang ada sambil kita belajar itu kemudian silakan dilanjut untuk membaca yang sudah siap mari mari silakan yang sudah siap yang dibaca mana yang dilayar ada itu berubah bisa berubah jadi angkun angpan angpen alangfu alangfa alangfi artinya hidung sementara baca saya dulu ya belum hafal kemarin pertemuan kedua trouble laptop saya angfun angfan angfin alangfu alangfa alangfi alangfi hidung hidung unukun 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 unukin alunuku alunuka alunuki leher patenun patenun patenin al patenu al patena al pateni perut famun faman famin al fama al famu al fama al fami mulut wajahun wajahun wajahin al wajahu al wajah al wajahi wajah wajah kemudian fisone samur yang 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 kulitnya yang empat yang yang di bawahnya pak dinaikkan yang layarnya bisa fisone fisone al-hisona al-hisoni al-hisoni ala a-la 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 al-hisona al-hisoni udah Al-Gonamu, Al-Gonama, Al-Gonami Yaumun, Yauman, Yaumin Al-Yaumu, Al-Yauma, Al-Yaumi Al-Gonamu, Al-Gonama, Al-Gonami Al-Gonama, Al-Golamu, Al-Golami Untuk hafalannya, biar seragam dibaca ropak dulu, nomah dulu, kemudian fatkah yang tengah, kemudian kasoh Maka kolamun, kolaman, kolamin, ala kolamun, ala kolama, ala kolami Gimana saat kita menuliskan kolamun Kolaman Ya, teruskan dulu Ya, teruskan Sinyal mungkin, Dat Jadi kan, ini tadi saya perintahkan untuk mengirim ke grup untuk penulisan Kalau misalkan tadi kita membaca Ghonamun, Ghonaman, Ghonamin Al-Ghonamu, Al-Ghonama, Al-Ghonami Bacanya mungkin sudah pas Hanya saat menulis Kadang-kadang terlupa Makanya kan sering saya ingatkan Saat menulis Ghonaman Jangan lupa menambahkan alif pada akhir hurufnya Karena dalam keadaan Natiroh Dibaca Nasob Yang tandanya fatkah Berikrob Nasob Dengan tanda fatkah Untuk isim yang munawan Dibaca Nasob Natiroh itu Kita perlu menambahkan alif Maka termasuk yang dikirim di grup Silahkan bisa dicek ulang Kalau belum Menambahkan alif Mestinya perlu ditambahkan Dan kita juga Beruntung Grupnya memakai telegram messenger Sehingga saat Ada kekeliruan Bisa kita edit lagi Apa yang sudah kita post Ini tidak Tidak langsung usah lihat Untuk yang sudah kirim siapa Dan tulisannya bagaimana Biar nanti saja Biar nanti saja Sambil Bapak Ibu dan Saudara Ngecek tulisannya sendiri Kita tetap Teruskan Lanjutkan Pelajaran yang Ada Juga Karena kita sudah Mengenal tadi Adanya isim yang Muldakar Kemudian ada juga Isim yang Mu'anas Padahal isim yang Mu'anas Itu adalah Secara umum Atau secara Gampang Itu yang Huruf akhirnya Adalah Dengan huruf Pak Marbutoh Atau Pak Bundel Untuk di layar Pak Satun Ini juga bisa Sinaikan Jadi ada Hirotun Hirotun Ada Khijanatun Ada Jabhatun Ada Kurrotun Ada Mirsamatun Jadi Yang sudah kita kenal Tadi adalah ada Sembilan Kemudian ditambah Dengan lima Jadilah 14 Ini pun juga bisa Berubah Hirotun Hirotan Hirotin Hanya saja Untuk yang Mu'anas Atau Yang Tandanya Akhir Uruf akhirnya Pak Bundel Itu saat Nakiroh pun Atau saat Dibaca Nasop Dengan tanda Fatkah Tidak perlu Menambahkan Alif Maka Hirotan Ya sudah langsung Hirotan Tidak ada Tambahan Alif Juga Hizanatan Tidak ada Tambahan Alif Jabhatan Juga tidak ada Tambahan Alif Kurrotan Tidak ada Tambahan Alif Jadi yang ada Perlu Menambahkan Alif Adalah Isim Yang Nakiroh Isim Munawan Dan Munakar Atau Yang Tanda Huruf akhirnya Bukan Tak Bundel Kalau Huruf akhirnya Tak Merkutoh Yang Sebagai Tanda Umum Dari Mu'anas Kalimah Yang Artinya Perempuan Atau Yang Dianggap Perempuan Maka Saat Dibaca Dengan Tanda Fatkah Tidak Perlu Menambahkan Kalim Demikian Mungkin Ada yang Perlu Ditanyakan Dengan Adanya Tambahan 5 Kalimah Isim Silahkan Kalimah 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 Isim Yang Diperkenalkan Ada 5 Ada Hirotun Ini pun Sudah Ma'rifahnya Dengan Menambah Al Bisa Dengan Menambah Al Hirotun Menjadi Al Hirotu Hirotan Menjadi Al Hirota Hirotin Menjadi Al Hiroti Dan Seterusnya Mari Kalau ada Yang Perlu Ditanyakan Dari Kamis Silahkan Kalau Pak Tadi Sebentar Munawan Tadi Munawan Munawan Bertangwin Ya Munawan Bertangwin Kalau Yang Ter Empat Empat Tadi Empat Kosa kata Yang baru Itu Kan Sudah Dalam Bentuk Ma'rifah Itu Ustaz Bisa Dinaikkan Sedikit Al Hirotu Al Khizanatu Al Jabhatu Al Kurratu Al Mirsamatu Bentuk Kalau Bentuk Bentuk Sudah Ma'rifah Bentuk Ma'rifah Ini berarti Bentuk Nakirohnya Adalah Munawan Ya Nakirohnya Adalah Munawan Terus Ada Ada Yang Bentuk Nakirohnya Mudakar Itu Eh Mudakar Mu'anas Itu Mu'anas Yang Bentuk Nakirohnya Ghairu Munawan Gitu Atau Hampir Semua Yang Mu'anas Itu Ghairu Munawan Bentuk Nakirohnya Ya Tidak Karena Satu Contoh Nama Zainab Itu Tulisannya Zainabu Tidak Bertanmin Oke Itu Yang Namanya Ghairu Munawan Ya Ya Kemudian Ada Nama Perempuan Juga Hindun Itu Nama Perempuan Paketanwin Juga Oh Ya Itu Adalah Contoh Khusus Yang Nanti Perlu Kita Perhatikan Maka Maka Kaidah Secara Umum Ini Perlu Kita Ketahui Baik 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 Yang lain Kalau ada yang perlu ditanyakan Silahkan Sudah cukup jelas Ya Ya Ustaz Sambil Meresap Sambil Meresapi Baca yang 5 isim terakhir Ustaz Al-Jabhatu 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 Jahit Kurrotun Kurrotun Kurrotin Kurrotin Al-Kurrota Al-Kurroti Bola Mirsamatun Mirsamatan Mirsamatun Mirsamatun Mirsamatu Al-Mirsamata Al-Mirsamati Bencik Orang Sustan Jadi Al-Mirsamatun Al-Mirsamatu Amalnya Mirsamatun Mirsamatan Mirsamatin Al-Mirsamatu Al-Mirsamata Al-Mirsamati Kemudian yang Untuk dikirim bisa diedit lagi Silahkan dikirim Yang perubahan Pertama itu yang Muzakar, yang kedua Contoh yang Nabi Roh ini Karena apa? Kita perlu Untuk perhatian Ngecek Saat Nabi Roh Di Bata Nasop Tadi ada Misalkan Famun Faman Itu perlu menambah halif Kalau yang ini Hirotun Hirotan Tidak nambah halif Supaya Menjadi perhatian kita Kalau kita pernah menulisnya Insya Allah Akan menjadikan Pengalaman kita Pengalaman bagaimana? Karena dulu Saat latihan Dengan Mengirim tulisan Saya menambahkan Alif Oh kalau Mu'anas Saya tidak Menambahkan Alif Itu Jadi pengalaman kita Agar Mudah Atau hafal Dalam ingatan kita Jadi untuk Contoh yang Dipirim Menjadi Silakan dua Perubahan Perubah Dua Untuk kalimah Yang Kunzakar Yang kedua Kalimah Yang Mu'anas Tanya Tanya dulu Sanarianto Silakan Ini Yang kirim Tidak harus sekarang Kalau sekarang Nyambi Tidak bisa Waktu berikutnya Bisa Boleh Boleh Oh oke Terima kasih Jadi Misalkan Dikirim sekarang pun Juga Tidak langsung Saya koreksi Jadi hanya Sebagai Check out Saja Bahwa Bapak Ibu Dan saudara Sudah Pernah Mendengarkan Penjelasan Kemudian Sudah pernah Untuk Menulisnya Karena Yakin Banyak Yang Tidak Mencatat Di dalam Buku tulis Yang Mungkin Langsung Melihat Lewat Zoom Videonya Atau Mendengarnya Kemudian Kalau Mencatat pun Saya yakin Masih banyak Yang Belum Bisa Mencatatnya Walaupun Juga Sudah Kita Perkenalkan Silakan Tetap Dicatat Di Android Kenapa Androidnya Masih Bersamaan Dipakai Untuk Melihat Atau Mengimpi Lewat Zoom Maka Kemungkinan Untuk Review Buka Telegramnya Mungkin Masih Ada Kendala Walaupun Sebenarnya Juga Bisa Saat Zoom Jalan Kemudian Kita Bisa Mendengarkan Suaranya Kita Buka Telegramnya Kemudian Ditulis Arabiknya Dan Bisa Dikirim Namun Pada Awal Awal Ini Kalau Belum Terbiasa Mungkin Juga Akan Mengalami Kendala Mau Dipirim Nanti Atau Besok Pun Boleh Silakan Di Balagang Pak Amin Mungkin Ada yang Akan Ditanyakan Lagi Sebelum Lanjut Silakan Ada yang Suaranya Kecil Tadi yang Hirotan Tadi Hirotan Tadi Untuk Marifahnya Tidak Pakai Alislam Jadi gini Kan Hirotun Itu Nagiroh Hirotan Juga Nagiroh Dibaca Nasob Dengan Tanda Fatkah Dimana Kalau Kalimah Isim Yang Sembilan Yang Awal Itu Misalkan Famun Ketika Dibaca Nasob Dengan Tanda Fatkah Faman Itu Kita Menulisnya Perlu Menambahkan Alif Pada Akhir Jari Gurup Famun Faman Faman Kemudian Mem Alif Itu Nulisnya Famin Tidak Perlu Menambahkan Alif Sedangkan Pada Nafiroh Yang Mu'anas Hirotun Ketika Dibaca Nasob Hirotan Maka Kita Juga Tidak Ada Untuk Menambahkan Alif Jadi Tetap Biasa Sama Hirotun Hirotan Hirotin Tidak Ada Tambahan Alif Termasuk Yang Mu'anas Yang Lain Kurotun Kurotan Tidak Perlu Menambahkan Alif Silahkan Berikutnya Tanya lagi Ustaz Itu yang Itu Apewi Hajaka Wakof Akimatu Akimatu Itu Itu ada Artinya Itu sekedar Urutan Abjad Saja Itu Untuk Ngapakan Itu Ada Artanya Ibrahim Kita Kita Ingat Bahwa Bahwa Itu Berusaha Mengusahakan Ibrahim Perintah Perintah Usahakanlah Hadjaka Itu Sebenarnya Saat Membaca Jumnya Ada Satjahnya Hanya Karena Di sini Kita Menghafalkan Huruf-hurufnya Apa saja Kan hurufnya Satu-satu Maka Satjahnya Tidak Dipasang Mestinya Membaca Ibrahim Hadjaka Usahakanlah Hajimu Wahof Dan Takutlah Naklimahu Akibat Dosanya Hakim Itu Akibat Atau Bentana Atau Akibat Dari Dosa-dosa Jadi Kalau Kita Sudah Ada Kemampuan Untuk Berhaji Tidak Mengusahakan Kan ada Ada Risikonya Ada Sudah Mabuk Tidak Melaksanakan Itu Ada Dosanya Terima kasih Jadi Memang ini Diambil Satu-satu Huruf Yang Berjumlah Empat Belas Yang Semuanya Adalah Dari Huruf Komariah Jadi Yang Kita Kenal Atau Yang Kita Pelajari Dari Awal Kemarin Ada Famun Munokun Dan Sampai Bersamatun Kemeng Kurratun Tukab Itu Yang Awal Awalnya Semua Adalah Kelompok Dari Huruf Yang Komariah Jadi Huruf Komariah Apa saja Tinggal Kita Memakai Ini Sudah Semuanya Adalah Huruf Komariah Selain Itu Berarti Yang Samsiyah Baik Itu Tak Kemudian Sa Kemudian Sin Shot Ya Oh Ya Bukan Yang Masuk Disini Aklimah Hujur Gitu Bani Di belakang Pak Amin Silahkan Silahkan Dari 28 Huruf Terbagi Menjadi Dua Kelompok Pusat Huruf Yang Disukur Komariah Dan Huruf Samsiyah Begitu Sudah Ya Dan Huruf Komariah Itu Ada 14 Huruf Disantaranya Yang Tadi Itu Antara Huruf Adif Tidak 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 Mim Jadi Termasuk Huruf Dalam Kategori Komariah Begitu Selainnya Samsiyah Terima kasih Jadi Jadi Dengan Kita Langsung Bisa Membedakan Manah Yang Kau Komariah Manah Yang Samsiyah Kalau Yang Masuk Dalam Ibri Hats Kau Hof Ngak Na Mahu Berarti Itu huruf-huruf yang omariah. Selainnya itu yang samsiah. Mari silakan yang perlu dibanyakan lagi. Terima kasih. Al-unuku, 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 leher. Batnun, batnan, batnin. Al-batnu, al-batna, al-batni, perut. Famun, faman, famin. Al-famu, al-fama, al-fami, mulut. Wajihun, wajahan, wajihin. Al-wajahu, al-wajaha, al-wajahi. Wajah. Hison, hison, hison. Hisonun, hisonan. Al-hisonu, al-hisoni, al-hisoni, al-hisoni. Al-hisonu, al-hisona, al-hisoni. Huda. Gonamun, gonaman, gonamin. Al-gonamu, al-gonama, al-gonami, kambing. Yaumun, yauman, yaumin. Al-yaumu, al-yauma, al-yaumi, hari. Olamun, olaman, olamin. Al-kolamu, al-kolama, al-kolami, pulpen. Terus. Kucing. Ya, kucing. Hizanatun, hizanatan, hizanatin. Al-hizanatu, al-hizanata, al-hizanati, al-mari. Jabahatun, jabahatan, jabahatin. Al-jabhatu, al-jabhata, al-jabhati. Kurrotun, kurrotan, kurrotin. Al-kurotu, al-kurota, al-kuroti. Bula. Mirsamatun, mirsamatan, mirsamatin. Mirsamatun. Mirsamatun, mirsamatan, mirsamatin. Al-mirsamatu, al-mirsamata, al-mirsamati. Pensil. Jadi saat kita membaca al pun jangan lupa untuk dibaca dengan nadat petanan karena alamnya supun. Al-mirsamati. Al-mirsamata. Al-mirsamati. Bapak, Ibu, dan Saudara, tadi dari Pak Amin juga sudah menanyakan tentang ibl'hi, hadjaka. Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada empat belas huruf yang termasuk dalam huruf pemariyah. Di mana awal-awal huruf ini sudah kita kenal dalam kalimah isim yang diperkenalkan dalam pelajaran satu. Semuanya. Ibu, itu adalah contoh dari angpun. Contohnya angpun. Bapak, tadi ada patnun. Ghuin, ada ghonamun. Hak, ada hisonun. Kho, ada khijanatun. Kap, ada kurrotun. Yang mu'anas tadi. Kemudian wawu, ada wajuhun. Kemudian ada khok. Yang belum jim, Ustadz. Jim. Oh, enggak. Tadi saya peliru membaca yang hajaka tadi sebenarnya jim. Jabhatun. Kemudian khok, itu khijanatun. Kemudian fa, ada famun. Ngain, ngunwakun. Hop, olamun. Ya, yaumun. Min, min, samadun. Hak, hirotun. Itu adalah 14 kalimah isim yang diperkenalkan pada pelajaran pertama ini. Jadi, di samping kita menghafalkan ada ibuhi, hajjaka wa khobna mimahi. Itu ada hidung, ada perut, ada kambing, Kemudian ada kuda, ada dahi, ada bola, ada wajah, ada almari, ada mulut, ada leher, ada bulpen, ada hari, ada penggaris, ada kucing. Itulah yang perlu kita hafalkan pada pelajaran satu ini. Dan semuanya adalah kalimah isim. Yang tadi ada nakiroh. Baik itu, ada yang mulakar, ada yang muanas. Sudah kita pelajari, kita baca lagi. Untuk bisa kita hafalkan. Maksudnya hafal, saat kita membaca nanti, saat kita menemui tulisan, Sebagai mana yang ada itu, Sekalipun tidak ada sakalnya, Kita sudah mengenalnya. Oh, hirotun, ada hirotan, ada hirotin, Oh, ada al-hirotu, ada al-hirota, ada al-hiroti. Nah, kapan dibaca hirotin, kapan dibaca hirotan, kapan dibaca hirotin. Dan insya Allah nanti pada pelajaran-pelajaran selanjutnya akan kita temui. Yang jelas bahwa hirotun, kalimah isim yang masih asal itu, atau yang masih enak hirot, Itu kadang akan berubah menjadi al-hirotu, kadang al-hirota, atau al-hiroti. Kemudian juga hirotun, hirotan, maupun hirotun. Ini dasar-dasar perubahan-perubahan yang perlu kita perhatikan dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian, jangan lupa artinya juga 14 huruf yang sudah kita kenal itu apa saja? Oh, semuanya adalah huruf yang pemariah. Kemana huruf pemariah itu bisa semacam cilafatkan. Ibn-ghi-hat-jaka-wa-khob-akrimahui. Tinggal mengurutkan. Halif angfun, Ba'vatmun, Ghe'in-gonamun, Ha'i-sonun, Jim-jabhatun, Kap-kurhatun, Wawu-watsun, Khob-khijanatun. Jadi, Khijanatun, pakai khok, jangan lupa. Saat nulis nanti. Karena bedanya saat dibaca dengan kak asroh itu tipis sekali. Khijanatun atau Khijanatun. Kalau kita nggak sadar, mungkin nulis Khijanatun ditulis dengan Ha. Padahal mestinya Khob. Kemudian Khamun. Kemudian Unokun. Nolamun. Nolamun. Yaumun. Mir-samatun. Khijanatun dan Hirotun. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara supaya betul-betul diperhatikan. Sehingga apa yang ada dalam pelajaran satu ini sebagai pijakan untuk kita belajar selanjutnya. Maka dalam akhir dari setiap akhir pelajaran, kita sering diingatkan untuk jangan lupa. Kemudian contoh-contoh. Ma'rifah, Nakiroh, Mu'zakar, Mu'anas, Munawan, Ghiru Munawan. Kemudian Ma'rifah, Nakiroh. Itu yang tandanya kalah atau ada alnya atau belum itu. Kemudian Mu'zakar, Mu'anas. Itu dititaini dengan adakah tak bundelnya atau tidak. Kemudian Munawan dan Ghiru Munawan yang mana semuanya ke empat belas kalimah isim ini kita ditunjukkan dengan isim yang Munawan. Untuk yang Ghiru Munawan belum ditambahkan pada pelajaran ini. Sampai di sini dulu mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sampai di sini dulu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sampai di sini dulu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Sudah bisa dipahami sejauh ini. Jadi silakan untuk dipraktekan atau dikirim latihannya ke grup semaksimalnya sambil kita cek apakah sudah bisa untuk nulis-nulis Arabik atau belum. Kalau ada yang belum, silakan nanti bisa kontak langsung ke saya sendiri atau ke Mr. Wahyul untuk dibantu agar Android-nya bisa untuk nulis Arabik. karena dalam kita mempelajari Arabik ini tentu saja kita ditunjuk untuk bisa nulis Arabik. Sebelumnya mungkin Pak Yul ada resum. Ya Alhamdulillah tadi kami bisa mengikuti dengan baik Ustaz. Tidak keberatan, bisa mengikuti apa yang disampaikan tadi dan bisa berinteraksi juga. Kemudian saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, tadi di akhir pelajaran tadi ada resume. Di antaranya adalah di awal dengan mu'rob. Semuanya dalam bentuk nakiroh dan munawan ternyata ya. Mu'robun, nakirotun, terus munawanun, terus ma'rifatun, dan seterusnya itu ada merupakan resume. Kemudian tadi bahasan dari Ustaz Ari agar kita mengerjakan PR yaitu menuliskan satu isim menjadi bentuk mu'robnya dan ma'rifahnya beserta artinya. Untuk 14 kata tadi, Pak Yul, untuk 14 isim tadi? Tidak, cukup dua saja. Yang satu datar, yang satu mu'alas. Siap, nanti ada dua. Nanti berarti PR-nya itu ada yang kalau satu kata berarti menjadi enam, sehingga nanti ada dua belas kalimah. Kalimah. Ya, kami kira itu Ustaz. Terima kasih. Yang lain, silakan. Sudah cukup? Kalau sudah, saya kira untuk malam ini kita cukup puasikan dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah pengalaman, pengetahuan kita dalam mempelajari bahasa harap. Yang itu adalah merupakan bahasanya Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa memahami, mengerti. Kemudian akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Sekian, mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.